KPU akui adanya sejumlah permainan perolehan suara antara caleg dan petugas KPU daerah pada pemilu 9 April lalu. KPU telah menyelidiki kasus itu dan mempersiapkan DPT untuk Pilpres mendatang. Jenar KPU, juri Ardian Toro menjelaskan di Kabupaten Bogor terdapat kecurangan berupa pemindahan suara partai untuk menjadi perolehan suara caleg tertentu. Sebelumnya KPU sudah membuat jaring-jaring pengaman agar suara-suara yang sudah didapatkan partai ataupun caleg tidak hilang. KPU bersama Bawaslu membentuk Satgas untuk mengklarifikasi kecurangan dalam penghitungan suara di TPS. KPU juga mengungkapkan akan mempersiapkan daftar pemilih tetap dengan akurasi tinggi untuk menjamin warga negara mempunyai hak pilih dalam pemilu presiden. Tahu lagi seperti apa pendapatan yang jelas, yang satu ternyata... 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 Ternyata...